Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ibtakit Saab disini saya akan membagikan informasi mengenai bahasa inggrisnya negara berkembang dan negara meju jadi bahasa inggrisnya negara berkembang itu di V-loving country atau third world mari kita lihat artikelnya dari wikipedia oke ini pengertian di V-loving country atau negara berkembang jadi itu sebutannya a low and middle income country oke atau negara berkembang itu disebut juga third world mari kita lihat ke bawah yang third world third world oke selanjutnya apa itu bahasa inggrisnya negara maju bahasa inggrisnya negara maju yaitu di V-loving country ada idnya ya kalau negara berkembang itu ing kalau negara maju itu pakai id di V-loving country �jer jadi di V-loving country oke ini pengertiannya oke dan negara-negaranya contohnya adalah Australia Canada French, Germany, Italy, Japan mohon maaf jika pronunciasi saya kurang baik masih belajar ya nah sekian informasi dari saya mengenai bahasa inggrisnya negara berkembang dan negara maju mohon maaf bila ada kesalahan mohon dikoreksi terima kasih sudah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih